Saya mengecek dulu produk saya punya kemampuan apa saja. Jadi dalam teknik, ada teknik yang namanya gerila marketing. Kita punya konsep untuk menganalisa apa produk kita dan kenapa customer mau membeli produk kita. Halo Coach, aku mau curhat nih Coach. Boleh, curhat apa? Nah kan sekarang kan semuanya udah serba teknologi nih ya Coach ya. Nah kalau misalkan ada pengusaha muda nih Coach ya atau pengusaha yang baru nih Coach. Nah tapi dia itu, dia namanya pengusaha baru ya Coach ya. Pasti dalam budgetnya itu juga terbatas nih Coach. Tapi mereka juga pengen Coach kalau misalkan produk atau jasanya itu dikenal gitu. Nah sebenarnya ada tips and tricks-nya ngasih Coach buat produknya itu bisa dikenal tapi dengan budget yang terbatas gitu. Jadi gini, kalau saya jadi pengusaha baru yang akan saya lakukan pertama, saya mengecek dulu produk saya punya kemampuan apa saja. Jadi dalam teknik, ada teknik yang namanya gerila marketing. Kita punya konsep untuk menganalisa apa produk kita dan kenapa customer mau membeli produk kita. Ya. Jadi kenapa customer mau beli. Jadi kalau kita di sini tidak tahu apa gunanya produk kita dan apa yang membuat mereka mau beli, maka mereka otomatis tidak tahu mau bagaimana, kenapa harus beli. Jadi kita harus tahu dulu, kenapa harus produk itu orang mau beli. Nah setelah kita sudah tahu tentang diri kita dan memang ada beberapa pertanyaan, tapi yang saya bagi tipsnya ada dua itu tadi. Tahu siapa produk kita apa dan apa, kenapa produk kita harus laku dan siapa yang akan mau beli. Target marketnya berat ya Coach ya. Target marketnya. Di lain pihak, kita juga harus mengecek di kompetitor kita apa kelebihan produk mereka dan kalau perlu, kita mempelajari bisa datang ke tokonya, kita bisa kunjungin mereka, lihat brosur mereka, telepon kompetitor kita, kita melihat apa service yang mereka lakukan. Setelah sudah, biasanya saya paling suka pakai teknik yang namanya saya akan mencari tahu siapa kompetitor. Jadi kayak gini kalimatnya. Saya sebutkan dulu, sebutkan tiga kompetitor terkuat atau lima kompetitor terkuat. Terkuat ya. Terkuat ya Coach ya. Terbesar. Terkuat kan beda sama terbesar, beda dong. Ya kadang-kadang besar belum tentu terkuat kan. Terkuat itu menurut dia. Terbesar menurut dia juga. Kemudian terlama. Saya perlu tahu tuh, terlama. Terbaru. Ya. Nah dengan perbedaan-perbedaan itu, saya jadi tahu nih, customer saya seperti apa. Kemudian saya tanyakan pertanyaan berikutnya adalah, apa lima kriteria dari customer yang membuat kenapa customer mau beli produk kita. Nah, lima kriteria tersebut, kemudian setelah itu saya bikin dalam bentuk grafik atau bagan. Grafiknya kurang lebih kayak grafik L. Jadi grafik L gini. Kemudian saya tulis di sini low, medium, dan high. Jadi kebayangnya nanti mungkin ada gambarnya di sini ya. Jadi low, medium, atau high. Nah, di bagian bawah ini adalah grafik apa yang bawahnya? Di bagian bawahnya ada lima kriteria yang tadi disebutkan. Yang kompetitor itu tadi. Kompetitor tadi. Jadi lima kompetitor tadi tulis ya. Di sini misalnya yang satu apa, kedua apa, tiga apa, empat apa, lima apa. Apa lima kriteria yang membuat customer beli. Nah, setelah itu saya siapkan, kalau kita punya tiga, siapkan tiga spidol dengan warna berbeda. Jadi bentuknya gini ya. Iya, iya. Tiga spidol warna berbeda. Contoh, saya cek. Misalkan saya anggaplah saya perusahaan A. Kompetitor saya ada B, ada C. Iya. Nah, kemudian saya cek. Di bagian kriteria satu, misalnya kriteria yang paling penting adalah misalnya pelayanannya keren. Misalnya. Saya cek. Saya kepelayanannya keren apa enggak? Oh, saya kepelayanannya jelek. Berarti saya tulis low. Iya, fake. Sedangkan di kompetitor kedua, yang warna spidol kedua, dia di mana? Oh, dia high. Berarti saya taruh gambarnya high. Ya, dan seterusnya. Nanti pada saat kriteria yang kedua, sama di cek. Nah, kemudian saya buat lagi titik. Kemudian saya sambungkan. Kayak gitu terus berarti ya, Coach? Betul. Kebayang ya? Udah kebayang di kepala gini kan kurvanya ya? Jadi bisa begini kan? Iya, iya, iya. Nah, setelah sudah, saya ngecek. Kira-kira ada market enggak? Target market yang belum dimasukin oleh kompetitor. Berarti itu celah kita juga berarti yang... Celah. Itulah yang disebut namanya needs market. Kita udah tahu celahnya, itu needs market, kita masuk di market itu. Menarik dong? Jadi ngapain kita berkompetisi di berbagai hal? Kita berkompetisi yang dimana tidak ada kompetitor yang bermain di situ. Yang sesuai dengan target market kita. Sesuai dengan target market kita atau memang produknya kita. Jadi kan balik lagi nih, kan semua bisnis kan ada dua nih. Product driven, berarti kita yang buat produknya dulu, baru di design target market, atau? Target market dulu, baru... Atau market driven. Kalau market diken kan beda. Market driven berarti marketnya dulu, baru create product. Iya, oke, oke. Kebayang ya? Kalau product driven berarti produk dulu, baru kita pasarin dimana? Kebayang ya? Jadi dua sisi ini berbeda. Nah, dari situ baru saya bisa melihat celahnya dimana. Setelah saya tahu celahnya, kemudian saya akan buat konsep seperti roda. Jadi yang paling sederhana, anggap lah ya, kita lihat ya itu kan moda roda motor ya. Iya, iya, Coach. Bisa kelihatan roda motor ya. Roda motor kan ada tengah-tengahnya. Iya. Tengah-tengahnya itu artinya apa? Poros. Poros, poros. Kemudian roda pasti ada jari-jari. Iya, ada jari. Kemudian ada ban. Iya, Coach. Ya, nanti di sini gambar drawing-nya ya. Ban itu melambangkan adalah target market. Bannya itu ya, Coach ya? Bannya. Berarti yang di luarnya itu ya, Coach ya? Betul, target market. Jadi kita lihat nih produknya. Jadi setelah kita pilih tadi ya, oh kita mau masuk segmen ini nih. Nah kita lihat, itu target marketnya kemana. Lihat dong, Ban. Iya, oke. Kemudian berikutnya adalah poros. Poros, ya. Poros itu berarti copywriting. Copywriting, ya, Coach. Atau bahasa iklan. Atau bahasa promosinya. Jadi bagaimana biar orang tahu bahwa produk kita keren. Iya, iya. Jari-jari Apa itu, Coach? Adalah tempat-tempat promosi yang kita bisa sasar ke target market. Berarti medianya gitu ya? Medianya. Kita nggak bisa semarang media dong. Iya. Jadi artinya misalkan ini Ban 1, itu Ban 2. Iya. Pertanyaan saya adalah target market saya ke sana, berarti saya harus tahu bagaimana mereka berada di mana saya menembak sasaran di sana. Betul. Bukan ke Ban yang lain. Iya, iya. Pakatnya. Ban yang lain kan berarti target market yang lain. Yang di mana beda lagi. Jadi tentukan dulu target marketnya siapa, copywritingnya apa, baru medianya apa. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya kemarin ada yang nanya ke saya gini. Kalau jual barang produk farmasi atau produk kayak laboratorium, ke laboratorium, kira-kira sosial media mana yang cocok? Saya jawab. Nggak mungkin nggak cocok semua. Kenapa tuh, Coach? Kita pakai logik aja. Orang laboratorium. Berarti yang punya siapa? Yang pemilik dong. Iya. Pemilik kan? Pertanyaan saya. Kira-kira pemilik laboratorium main sosial media apa nggak? Mungkin aja tapi, Coach. Kira-kira apa? Mungkin Facebook atau Instagram gitu, Coach. Yakin? Berarti mungkin halus. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya belum tentu kita membuat sesuatu itu persis sesuai dengan customer-nya. Iya. Kalaupun dia main, pertanyaan saya yang berikutnya. Yakin dia cuma kerjaannya yang ngeliat laboratorium dulu? Mungkin dia. Sibuk juga ya. Nah, bisa aja dia ngeliat masakan. Iya. Jadi kita mesti mencari segmennya itu. Nah, pertanyaan menarik. Berarti yang lebih tepat yang mana? Jangan-jangan laboratorium punya majalah khusus buat obat-obatan dan laboratorium. Mendingan ketahuan saya tema ke sana dong. Iya. Kebayang ya. Jadi laboratorium kayak gitu. Jadi, buat apa saya main di Instagram? Buat apa saya main di Facebook? Kalau dia sendiri sebenarnya tidak tertarik berkaitan itu di situ. Mendingan ketahuan ke majalah laboratorium atau saya masuk ke asosiasi atau saya bikin event di hotel bikin edukasi yang mengundang mereka datang ke lokasi. Betul nggak? Jadi biar sekalian gitu ya? Betul. Makanya balik lagi ke poros tadi. Oke, oke. Iya. Target marketnya. Target market kita udah jelas ban. Iya. Copywritingnya artinya kan informasinya mesej kita apa yang mau disampaikan. Iya. Oh, mungkin metodenya mesti pakai cara berbeda. Jadi pertanyaan menurut gini. Kalau laboratorium itu dia buat pakai social media terus kemudian produk yang nggak laku jualan yang disalahin siapa? Sales. Iya. Padahal yang disalahkan adalah apa? Target market. Si marketingnya tidak bisa ngesetnya. Itu makanya kenapa gerila marketing kita harus paham bagaimana konsepnya sampai produk itu bisa tepat jatuh di pasaran. Nah, kalau memang ternyata nanti metodenya adalah kayak contoh nih sayang. Kita punya satu produk. Oke. Kita punya satu produk target market kita tadi tentukan target marketnya A. Maka cara pemasaran kita kita bisa dengan road show ke berbagai kota. Nah, tapi ketika ternyata marketnya membeli bukan itu kita harus ganti segment. yang tadinya saya garap saya mohon maaf ini kan confidential jadi saya gak bisa kasih tau. Jadi market yang pertama A kemudian akhirnya setelah saya lihat di belapa bulan oh, enggak ya bukan A ya yang beli adalah produk adalah target market berbeda. Jadi B langsung saya switching ke B. Sesuai kebutuhan berarti? Sesuai dengan target market. Oh, iya. Oke, oke. Nah, makanya kenapa? Oleh sebab itu kita sebagai sales gak bisa hanya sekedar sales tapi harus sebagai marketing melihat konsepnya dulu mana yang bisa kita mau jual. Berarti harus melihat survei juga melakukan survei melakukan riset makanya tadi yang tadi contoh yang grammar grafik itu itu harusnya ngebantu banget dan kita melihat jadi cerok pasar dan makanya kenapa dulu saya bisa masuk majalah suas sebagai marketer to watch out 2006 itu gara-garanya saya melihat ada cerok pasar yang dimana kompetitor gak main. Cerok pasar apa itu? Yanis market tadi yang jadi kalau kita bicara mengenai high low dan high low dan medium dimana mereka low disitulah kita high disaat itulah itu yang disebut curuk pasarnya jadi ada satu market yang dimana orang lain gak main terus coach kalau misalkan kita kan sebagai pengusaha baru ya coach ya antara branding marketing sama selling itu tuh yang harus digodok dulu tuh yang mana sih coach saya jawabnya gini sih ini pertanyaan tricky sih tergantung siapa yang jualan siapa yang lagi melakukan pemasaran kalau itu adalah orang branding dia akan ngomong branding dulu pas yang pertama ya kalau orang marketing dia akan ngomong marketing dulu yang pertama jadi kalau saya jawabnya saya akan menjawabnya secara marketing ya karena marketing itu konsepnya ada 4 P yaitu adalah product jadi pertama adalah product kedua price promotion baru place product berarti termasuk branding jadi artinya produk yang ada dulu baru pikirin brandingnya seperti apa dan yang jadi masalah banyak company company besar atau company besar ketika dapat produk baru atau company kecil punya produk baru budget marketing gak ada mereka disuruh membuat branding biasanya akan setengah mati kalau branding dulu biasanya saya ambil contoh cerita deh ini langsung saya ceritakan aja apa itu ada satu perusahaan besar bahkan bisa saya katakan perusahaannya itu sebenarnya gak besar-besar banget ya tapi secara uangnya jumlahnya pasti gede banget jadi bahkan saya bisa mengatakan di setiap berapa kilometer ada tuh perusahaan bisnis itu saya gak mau ngomong apa ya udah kebayang nih ya pokoknya setiap kilometer pasti ada setiap kilometer pasti nemu satu gak mungkin gak lah ada iklannya juga ya ada iklannya ada besar banget bahkan bisa saya mengatakan dari perjalanan misalkan dari mana kemana kesini aja ya ke kantor kita aja mungkin ada dua atau tiga udah pasti ada disini oke ya udah kebayang ya nah pertanyaan menarik suatu ketika bosnya bos yang punya perusahaan merekrut salah satu direktur dari grup pusat besar untuk masuk ke perusahaan itu tugasnya dia adalah membranding produk dia punya produk baru dimana mereka punya produk baru tersebut supaya dijual biar laku oke kebetulan si direkturnya ini latar belakangnya dari perusahaan FMCG food manufacturing makanan produk makanan FMCG ya nah menariknya konsep di kepala dia yang dia tau apa branding branding dulu berarti kalau setiap jualan produk artinya dia harus membrand dulu supaya produk yang laku pertanyaan menarik yang punya perusahaan saya kan ketawa tuh saya bilang yang punya perusahaan orang bule apa orang orang kita orang kita ini cerita menarik nih keturunan Chinese ya keturunan Chinese biasanya menurut saya jualan produk branding tuh gak penting yang penting omset betul ya kita kan ngomongnya gitu yang penting omset kalau orang bule memang dia akan meng-spend money untuk melakukan branding dulu buat marketing gitu ya marketing dulu karena kampanye bikin promosi above the line above the line berarti TV atau below the line berarti promosi di acara lokasi tempat sedangkan bagaimana kalau kita bukan pengusaha besar kita punya produk terbatas makanya saya ngerti gitu loh karena saya pernah pegang satu produk secara teori marketing ini gak masuk akal kenapa tuh coach jadi gini kalau saya belajar marketing dulu di kampus selalu digelaskan ketika kita ada satu produk anda harus sisihkan budget marketing berapa persen oke budget berapa persen dan itulah dananya yang dipakai buat iklan begitu saya kerja di sebuah perusahaan besar tau jawabannya saya tanya kok gak ada budget marketing dia jawab budget marketing baru ada setelah produknya laku ini kan makan sama aja makan islahnya apa ya telur sama ayam betul dong telur sama ayam mana duluan kan gitu ya nah pertanyaannya yang menarik budget dulu atau baru jualan terjadi ya kan sedangkan pemilik sedangkan prinsip ini perusahaan Jepang loh saya waktu ngobrol oke gak kalah hebat dong dia cuma bilang apa produknya laku dulu baru gue keluarin budget marketing kalau lo lakunya 10 budget marketingnya keluar 10 lo laku 100 budget marketing keluar 100 nah kalau udah laku 100 buat apa gue bikin promosi karena udah laku juga gitu ya kesel gak kesel ya ini yang terjadi di masyarakat waktu ketika saya jadi seorang sales seorang product market manager saya bilang kok teori kuliah kok gak sama gak relate karena harusnya perusahaan menyisikan dananya dulu tapi ini gak relate karena gak ada budget gak ada budget marketing makanya kenapa akhirnya saya mendalami teknik gerila marketing supaya saya tahu apa yang harus dilakukan ketika budgetnya ada tapi produk tetap laku berarti low budget high impact berarti iya dengan low budget karena semua kalau mamacaranya indah bisa bilang oh keluarga nampak marketing gak usah kita yang belajar dah siapapun anak berurus kuliah jadi jadi marketingnya aja pasti sukses iya kalau gak sukses berarti apa kuliahnya kurang bener tuh kan gitu maksud saya tapi kalau sama kita tangan di lapangan ceritanya gak gitu kebanyakan perusahaan-perusahaan Eropa kebanyakan perusahaan-perusahaan asing kecuali produk-produk dari produk Cina ya biasanya sih tidak begitu biasanya mereka laku dulu laku dulu iya makanya saya cerita orang Jepang kok perusahaan Jepang jelas banget perusahaan Jepang dan besar harusnya ada budgetnya gitu ya harusnya tapi tidak ada makanya saya bilang kok kuliah S1, S2 kok gak ada jawabannya gak kepake gak kepake akhirnya kejawabannya pake teknik gerila marketing itu yang tadi saya share cukup dulu? cukup cukup oke oh ya teman-teman kita ada bagi-bagi ebook gratis nih yaitu dapatkan 3 formula rahasia atasi penolakan kalau misalkan teman-teman pengen ebooknya itu kalian bisa cek di description box tinggal klik link isi nama email dan juga nomor telepon oh ya buat teman-teman yang pengen tau nih kita ada pelatihan apa aja sih teman-teman bisa kunjungi website kami di corpora-consulting.com oke coach mungkin itu aja ya coach ya curhatan dari aku nih boleh makasih banget ya coach ya tadi udah bener-bener menjawab tuntas gitu coach keresahan-keresahan aku gitu coach akhir kata saya Fika dan saya coach Antoni Sharif sampai jumpa salam performance salam performance selamat menikmati selamat menikmati